Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Idin Agustina Dengan NPM 1921-14021 Yang merupakan mahasiswa farmasi Program studi farmasi dari Fakultas Farmasi Dari Universitas Muslim Nusantara Awas Bia Pertama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bigi Biswada SPD MSI Selaku dosen pengampu matah kuliah metodologi penelitian kelas 6A Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya Dengan judul Deteksi telur soil transmitted helmet pada sayuran gold dan timur di pasar tradisional dan modern Dan di Kecamatan Medan Kota tahun 2022 Soal penelitian kali ini saya akan menjelaskan 3 bab Pada bab pertama yaitu pendahuluan, 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 teori, bab 3, etiologi penelitian Pada bab satu saya akan menjelaskan Tentang latar belakang Rumusan masalah Tujuan penelitian Dan manfaat penelitian Dalam latar belakang kali ini saya akan menjelaskan Yaitu tentang soil transmitted helmet atau STH Adalah salah satu jenis nematoda yang menyebabkan penyakit kecacingan yang dikeluarkan melalui tanah Dan merupakan salah satu di antara masalah kesehatan yang terjadi di Indonesia Spesies utama yang menginfeksi adalah cacing gelang, cacing cambuk, cacing tambang, atau horquom Penyakit ini dapat menyebabkan penurunan gizi yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Valensi kecacingan masih menjadi masalah kesehatan yang masih banyak ditemukan di dunia Berdasarkan data World Health Organization atau WHO Lebih dari 1,5 miliar orang atau 24% dari populasi dunia terinfeksi STH di seluruh dunia Infeksi tersebar luas di daerah tropis dan subtropis Di Indonesia sendiri prevalensi kecacingan di beberapa kabupaten dan kota pada tahun 2012 Menunjukkan angka di atas 20% dengan prevalensi tinggi di salah satu kabupaten mencapai 76,67% Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di pasar tradisional dan pasar modern di kota Medan Bagian Selatan Ditemukan bahwa secara keseluruhan sayur selada, timun, kubis, dan perai dan pasar modern Dari urayan di atas, maka penelitian ingin melakukan deteksi apakah ada kemungkinan telur cacing soil transmitted helmet di sayuran kol dan timun di pasar tradisional modern di kecamatan Medan Kota Ini adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian Di mana rumusan masalah ini terdapat apakah terdapat telur cacing di kedua sayuran kol dan timun yang dijual pasar tradisional maupun modern di kecamatan Medan Kota Selanjutnya ada tujuan penelitian Tujuan penelitian yang saya gunakan ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui jenis telur cacing soil transmitted helmet yang terdapat pada sayuran kol dan timun di beberapa pasar tradisional dan modern di kecamatan Medan Kota Sedangkan tujuan khususnya yang pertama untuk mengetahui jenis telur cacing soil transmitted helmet yang terdapat dan timun cucumis satipus L Di pasar tradisional di kecamatan Medan Kota Sedangkan yang kedua untuk mengetahui jenis telur cacing soil transmitted helmet yang terdapat pada sayuran kol, beras hijau oleh seafar cepitat L dan timun cucumis satipus L di pasar modern atau supermarket di kecamatan Medan Kota Selanjutnya ada manfaat penelitian Manfaat penelitian yang saya gunakan ada empat Yang pertama bagi pemerintah daerah Yang kedua bagi penjual sayur Yang ketiga bagi masyarakat Yang keempat bagi mahasiswa Baiklah saya akan menjelaskan dari keempat yang tadi Yang pertama yaitu bagi pemerintah daerah Sebagai bahan informasi masukan dan peran pengawasan kepada Dinas Kesehatan Kota Medan dalam usaha pencegahan penyakit cacingan Yang kedua bagi penjual sayur Memberikan informasi kepada penjual sayur agar memilih sayuran kol, beras hijau oleh seafar cepitat L dan timun atau cucumis satipus L yang kualitasnya baik dan agar penjual memperhatikan kebersihan sayur yang dijualnya Yang ketiga bagi masyarakat Memberikan informasi kepada masyarakat tentang gambaran kualitas sayuran kol, beras hijau oleh seafar cepitat L dan timun cucumis satipus L yang dijual di pasar tradisional dan modern di kecamatan Medan Kota dan memberikan informasi tentang pencegahan penyakit kecacingan Yang keempat bagi mahasiswa sebagai bahan informasi almiah dan bahan merujukan penelitian-penelitian di bidang kesehatan lingkungan Dan yang kedua saya membahas tentang landasan teoris dimana terdiri dari dua Yang pertama kerangka konsep dan kerangka teori Baiklah disini ada kerangka konsep dimana yang akan diteliti yaitu sayuran kol, beras hijau Yang berada di pasar tradisional dan pasar modern supermarket Akan dilakukan pada pemeriksaan di laboratorium Disini ada dua kemungkinan Ditemukan telur cacing soil transmitted helmet Atau tidak ditemukan telur cacing soil transmitted helmet Apakah benar ada jenis telur cacing soil transmitted helmet? Pada kerangka teorinya itu ada faktor utama yaitu pupuk dan kotoran Yang terdapat pada sayuran yang sudah terkontaminasi oleh telur dan larva Dimana yang sudah dibeli oleh konsumen dan bisa ditetek dan bisa dideteksi melalui tinja Terakhir pada bab 3 saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian Yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, dan data primar dan pengolahan data Dan metode penelitian disini ada jenis penelitian dan waktu dan tempat penelitian Yang saya jelaskan yaitu jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei deskriptif dengan pemeriksaan di laboratorium Yaitu mendeteksi soil transmitted helmet pada kol berasica oleh resea parisepitata L dan timun cundangis setipus L di pasar tradisional dan pasar modern di kecamatan Medan Kota Waktu dan tempat penelitian Waktu penelitiannya itu dilaksanakan pada Januari sampai dengan Februari tahun 2022 Dan tempat penelitiannya itu dilakukan di pasar tradisional dan modern di kecamatan Medan Kota Dan pemeriksaannya dilaksanakan di laboratorium kesehatan daerah provinsi Sumatra Utara Jalan Wilan Iskandar Pasar 5 Barat 1 Jalan Balai Pong nomor 4 Medan Selanjutnya sini ada populasi dan sampel yaitu populasi penelitian adalah sayuran kol dan timun yang dijual di pasar tradisional dan modern yang ada di kecamatan Medan Kota Selanjutnya ada sampel, untuk mengambil sampel dalam penelitian ini digunakan dengan teknik totalisampling Dengan demikian sampel diambil dari seluruh pasar tradisional dan modern atau supermarket di kecamatan Medan Kota Yang menjual sayuran kol dan timun Di kecamatan Medan Kota terdapat 7 pasar tradisional dan 5 pasar modern atau supermarket Jadi pada penelitian ini menggunakan 24 sampel dengan pembagian masing-masing 12 sayuran kol dan timun Di sini saya akan membacakan daftar nama pasar tradisional di kecamatan Medan Kota Yang pertama ada pasar halat, pasar hongkong, pasar kemiri, pasar pusat pasar, pasar sambas, pasar mahkamah, dan pasar warni Sedangkan daftar nama pasar modern atau supermarket di kecamatan Medan Kota Ada 5 yang pertama, Ramayana Supermarket, Yuki Supermarket, Medan Mall Supermarket, Palangka Raya Supermarket, dan Jayan Supermarket Yang ada teknik pengambilan data, data primar Data primar dikumpul langsung peneliti meliputi data jumlah sayuran kol dan timun Yang akan diteliti di pasar tradisional dan modern di kecamatan Medan Kota Dan pemeriksaan telur cacing dilakukan di laboratorium Selanjutnya ada pengolahan data, data diperoleh dari hasil pemeriksaan telur soil transmitter helmet pada sayuran kol dan timun di pasar tradisional dan modern di kecamatan Medan Kota Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel Baik, Alhamdulillah cukup sekian penjelasan proposal penelitian saya kali ini Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video saya Kurang lebih saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh